Jumat 21 Juli 2023, terjangan ombak di Kelandasan Ulu Balikpapan menyebabkan beberapa rumah rusak. Saat ombak menerjang, warga diliputi kepanikan. Mengantisipasi gelombang susulan lurah setempat meminta warga menjauh dari pantai. Jumat 21 Juli 2023, permukiman warga Jalan Harunafsi rapak dalam loajanan ilir Samarinda terendam banjir hingga 40 cm. Genangan tersebut menyebabkan warga kesulitan beraktifitas. Warga menyatakan banjir kerap terjadi saat hujan mengguyur dengan intensitas tinggi. Sabtu 22 Juli 2023, kepanikan mewarnai pesta pernikahan di gedung kesenian Balikpapan. Ini terjadi setelah sebuah truk pusu bernomor polisi AG 8806UB menyelonong masuk ke tempat pesta. Sopir truk menyatakan peristiwa ini diawali saat ia berhenti untuk mengisi muatan. Secara tiba-tiba truknya itu meluncur deras ke arah gedung dan baru berhenti setelah menabrak bangunan. Minggu 23 Juli 2023, alat berat milik pengembang perumahan di Sungai Keledang Samarinda seberang dikerahkan untuk memotong perbukitan. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko pergeseran tanah di perumahan. Meski warga sudah melihat upaya pengembang, namun mereka masih diliputi cemas. Itu karena pergeseran tanah semakin meluas. Minggu 23 Juli 2023, gotong royong merobohkan bangunan yang terdampak pergeseran tanah dikerjakan warga dan relawan di Kelurahan Baru Ilir Balikpapan Barat. Bangunan tersebut harus dibongkar karena kondisinya semakin miring dan membahayakan keselamatan. Senin 24 Juli 2023, sejumlah polisi disiagakan di jalan tol kilometer 13 Kariangau Balikpapan Barat, menyusul rencana penutupan pembangunan jalan tol oleh sejumlah warga. Aksi tersebut dipicu persoalan lahan yang belum dibayar. Pemilik lahan memastikan tuntutan akan terus dilakukan hingga mendapatkan pembayaran. Selasa 25 Juli 2023, tabrakan dengan melibatkan tiga mobil terjadi di jembatan layang Samarinda. Kecelakaan ini menyebabkan dua mobil rusak berat sedang satu mobil lagi rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun dua penumpang terluka dan satu syok berat. Rabu 26 Juli 2023, eksekusi rumah di jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelandasan Ulu Balikpapan diwarnai ketegangan. Meski begitu ketegangan tersebut berhasil diredam oleh polisi, pemilik bangunan didampingi kuasa hukumnya heran dengan sikap pengadilan tinggi, karena perkara ini diklaim sudah mereka menangkan. Rabu 26 Juli 2023, kedapatan mencuri perhiasan emas dan uang pasangan suami-istri warga Gunung Lingai Sungai Pinang di Gelandang ke Mapol, Sekta Sungai Pinang, Samarindang. Bersama keduanya disita koper berisi uang tunai 18,5 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas milik korban yang masih tetangga pelaku.